Bas BCT kembali beroperasi 1 tanggal 20 Agustus penumpang wajib gunakan e-money. Layanan transportasi publik berskema by the service, BTS, Balikpapan City Trans, BCT, akan kembali beroperasi pada tanggal 1 Agustus hingga tanggal 20 Agustus tahun 2024. Kendari masih belum bertarif alias gratis. Saat uji coba lanjutan ini, penumpang diwajibkan menggunakan e-money atau uang elektronik. Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, Adwar Skenda mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com, Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024. Pengoperasian kembali dalam rangka uji coba lanjutan tersebut dilakukan setelah evaluasi pasca uji coba perdana tanggal 8 Juli tahun 2024 dari sisi administrasi dan operasional tuntas, ujar Edo, sapaan akrabnya. Keputusan ini diambil setelah pertemuan yang diikuti sejumlah perwakilan dari ekosistem transportasi perkotaan, Dinas Perhubungan, Polresta Balikpapan, Dinas PU, serta Asosiasi Sopir dan Pemilik Angkot Balikpapan, pada Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024. Menurut Edo, para peserta pertemuan setuju dengan kesepakatan tersebut. Namun, perwakilan Sopir dan Pemilik Angkot meminta bus-bus BCT hanya mengangkut tamu yang akan mengikuti upacara peringatan hat ke-79 Kemerdekaan Ri. Terkait permintaan ini, Dinas Perhubungan Balikpapan tidak bisa memenuhi karena trase operasional BCT hanya melayani warga kota Balikpapan. Tidak melayani trase Balikpapan IKN atau sebaliknya, BCT hanya beroperasi di wilayah kota Balikpapan, Cetus Edo. Selain keputusan terkait uji coba lanjutan BCT, pertemuan tersebut juga menyepakati rerouting atau trayek baru bagi 411 angkot berizin. Kami akan menindaklanjuti keinginan mereka melalui pembinaan kembali dengan mempertegas aturan bahwa angkot yang beredar di kota Balikpapan hanya yang memiliki izin trayek tegas Edo. Tahun 2025, Edo memastikan, para sopir angkot harus sudah memiliki identitas, ide, resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan mengenakan seragam dan rompi saat beroperasi. Untuk merealisasikan kebijakan ini, Dinas Perhubungan akan mengalokasikan anggaran khusus. Saat ini, juga tengah dikaji rerouting trayek baru untuk angkot-angkot tersebut dan segera akan dirilis proyek percontohan melalui jalur yang selama ini belum terlayani. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!